Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk purita. Puluhan guru sekolah dasar di Nganjuk melaporkan bendaara kooperasi simpan pinjam karena diduga telah menggelapkan uang anggota kooperasi dengan total nilai 7 miliar rupiah lebih. Dengan membawa poster berisikan tuntutan, 95 korban mayoritas ibu-ibu ASN ini meminta agar polisi bisa menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Sebanyak 95 korban dugaan penggelapan dan penipuan uang kooperasi simpan pinjam Guyup Rukun yang berada di Kelurahan Ganung, Kecamatan Nganjuk Kota berkumpul hendak melaporkan Nawawi, bendaara kooperasi. Dengan membawa poster berisikan tuntutan dan sejumlah barang bukti simpan pinjam, para guru ini menuju mapolres Nganjuk guna menuntut keadilan dan penegaan hukum. Menurut informasi, pada tahun 2019 hingga 2021, bendaara kooperasi dipegang oleh Nawawi, warga Jalan Citan Duwi, Kelurahan Begadung, Nganjuk Kota. Saat itu, semua anggota kooperasi membayar simpanan wajib dan menyetorkan uang tabungan atau deposito ke Nawawi. Namun ternyata oleh Nawawi diduga tidak dimasukkan ke pembukaan kooperasi, melainkan dikelola secara pribadi. Dengan total kerugian seluruh korban, sebanyak 7 miliar lebih dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2021. Kami melaporkan laporan dugaan penggelapan dan peneguhan keuangan di KPR Biyu Kepung. Yang dilaporkan Pak? Yang dilaporkan orangnya. Iya, orangnya Pak. Orangnya yang jelas yang menerima sesuai dengan sertifikatnya itu adalah dari tiga orang tadi, Bapak Nyoto, Bapak Nawawi, dan Bapak Paiman, yang menerima keuangan sesuai dengan sertifikatnya. Sebagai apa di operasi wakil itu? Di operasi, Bapak Nyoto sebagai ketua, kemudian Bapak Nawawi sebagai tindada, dan Bapak Paiman sebagai sekedar. Kalau korban sendiri, Pak, sebanyak berapa orang, Pak? Kalau korban, itu semua anggota sebenarnya jadi korban. Ada berapa orang, Pak? Ada sekitar 270 orang. Kalau total jumlah uang yang digelapkan, Pak? Kalau yang dari anggota, itu ada dua perincian. Jadi ini kita melaporkan itu karena kita mengetahui baik itu dari hasil mediasi maupun dari audit bahwa ternyata ada uang simpanan khusus yang masuk ke operasi itu tidak dimasukkan sekitar 5 miliar. Saya merasa terpanggil untuk memperjuangkan orang-orang yang termasuk dalam anggota operasi buyuk, buyuk hukum. Meminta ke aparat hukum bagaimana, Pak? Saya mohon kepada Kapolres. Karena apa? Ini sudah simpanan itu, simpanan khusus itu saja, sudah 5 miliar 189 juta rupiah. Ternyata uang tersebut dikelola oleh, ada dugaan dikelola oleh Pak Nawawi sebagai pendara ini. Ya, terus mintanya ke polisian bagaimana? Ini segera diusut tuntas. Karena ini jelas ada uncur penipu ini, Nawawi. Ada dugaan, ada penipuan dan penggelapan uang ini. Usai mendapatkan surat laporan dari polisi, puluhan korban ini akan menunggu pemanggilannya pemeriksaan dari polisi sebagai saksi. Kasus ini kini tengah ditangani saat reskrim Polres Nganjuk. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.